Ini terdiri dari atom karbon itu sendiri, terus ada tentang hidrokarbon, terus turunan senyawa hidrokarbon, lalu ada benzena, lalu terakhir ada contoh soal. Untuk atom karbon sendiri, karena bab kali ini itu tentang kimia karbon, jadi kita perlu kenal tentang atom karbonnya. Terus beberapa senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari kumpulan atom karbon, ada alkana, alkena, alkuna, itu diperkenalkan, terus bagaimana konsep isomer dan reaksi kimia pada hidrokarbon. Terus ada turunan hidrokarbon, ada senyawa alkohol, ether, aldehyde, keton, ester, dan asam karbuksila. Kemudian ada senyawa khusus yang terbentuk dari hidrokarbon yang paling banyak dikenal, itu ada benzena, jadi ada penamaan benzena. Terus ada beberapa contoh soal. Untuk yang pertama tentang atom karbon, jadi sebelum kenal atom karbon ini, kenapa dia jadi satu bab sendiri? Jadi, keistimewaan atom karbon itu yang pertama, dia punya elektron valensi yang dapat bentuk 4 tangan dengan atom lain atau bahkan dengan sesama atom karbon. Nah, jadi karena dia bisa membentuk ikatan dengan sesama atom karbon, nah, si karbon-karbon ini kalau berikatan bisa membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, terus untuk antar karbonnya sendiri ini berikatan, ada beberapa jenis ikatannya, itu ada ikatan tunggal, bisa rangkap 2, rangkap 3, dan bahkan membentuk senyawa siklis. Nah, terus atom karbon ini karena dia punya 4 tangan dan bisa membentuk lebih dari, ini ya, mengikat lebih dari satu atom karbon gitu. Jadi, ada 4 macam atom karbon. Jadi, yang pertama itu ada atom karbon primer, itu ditunjukkan pada atom C nomor 1. Nah, jadi, ciri-ciri atom karbon primer itu atom karbon yang berikatan dengan satu karbon lain. Makanya yang C nomor 1, itu dia CH3, itu dia cuma berikatan pada satu C, yaitu C4, dan sisanya itu mengikat tiga atom hidrogen. Makanya dia termasuk atom C primer. Terus, yang kedua, C nomor 2, itu ada atom sekunder, itu atom yang berikatan dengan dua atom karbon lain. Nah, jadi, yang atom C nomor 2 itu kan dia terlihat berikatan dengan atom C nomor 3 dan atom C nomor 4. Makanya dia mengikat dua karbon, disebut atom C sekunder. Terus, seterusnya, hingga yang atom C quaternary, itu yang atom C tersier, itu dia mengikat dengan tiga atom karbon lain. Nah, itu yang ditulis pada, ditandai nomor 3. Terus, untuk atom C quaternary, itu berikatan dengan empat atom karbon lain. Nah, jadi, misal dia berikatan dengan atom selain C gitu. Itu dia termasuknya gimana? Nah, itu aku ada contohnya tentang alkil halida. Tadi itu kan dia, misal yang primer ya, yang satu nol, alkil halida itu satu karbon. Nah, itu dia tetap disebut dengan atom C primer, karena dia mengikat satu atom karbon. Sedangkan, kalau dia CH3 terus mengikat atom lain selain C, dia bukan termasuk atom C primer sekunder, bahkan tersier, bahkan tersier kuaternary, gitu ya. Jadi, dia nol karbon. Nah, tapi kalau dia satu terikat C, terus dua terikat H, terus satunya atom lain, itu dia tetap dihitung sebagai atom C primer, karena dia terikat cuma satu karbon. Begitu seterusnya untuk yang sekunder sama tersier. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!